Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Baik itu dari keran Ataupun misalkan Pengen lebih maksimal lagi di bawah curug Tapi biasanya yang saya lakukan itu di bawah keran Karena untuk berendam tidak ada Nah sahabat bisa nongkrong saja Di bawah air keran itu Kucuran air keran itu Selama 15 menit saja Atau 20 menit Nah setelah sahabat Melakukan hal itu Otomatis yang saya rasakan Serak itu hilang Entah bagaimana caranya Karena saya Cara ini dilakukan eksperimen Saya sendiri melakukan Jadi serak itu hilang Nah Setelah sahabat melakukan Tips yang pertama itu Sahabat biar lebih maksimal Lakukan tips yang kedua setelah itu Yaitu Meminum Jus kencur Nah Bila tidak tahu kencur Sahabat bisa lihat Di gambarnya Nah kencur ini seperti ini Nanti sahabat Dikupas dulu kencurnya Kemudian dipotong kecil-kecil Masukkan ke blender Dan pakai air hangat Secukupnya sedikit saja Kemudian di use saja Di blender Sampai benar-benar halus Setelah halus Baru sahabat masukkan ke gelas Tapi disaring dulu Ya Diambil airnya saja Biar Sari-sarinya tidak masuk ke dalam gelas Disaring dulu Nah sahabat bisa minum Setelah sahabat minum itu Minum jus kencur ini Yang ketiga Sahabat Biar nambah maksimal lagi Bisa minum madu Dicampur dengan Jeruk nipis Pakai air hangat Diaduk-aduk Atau Bisa sahabat Minum madunya saja Nah Cara ini Ya Ketiga tips ini Sahabat bisa lakukan Dan insya Allah Ketika sahabat melakukan ini Serak yang sahabat alami Dengan sendirinya hilang Kurang dari setengah jam Bisa hilang Nah Seperti itu Kemudian Agar serak ini Tidak berkelanjutan Kita meluarkan suara sedikit Langsung serak Langsung serak Nah Untuk mencegah itu Sahabat Tiap hari Atau misalkan Seminggu Dua kali Tiga kali Lebih bagus setiap hari Sahabat minum saja Jus kencur ini Ya Jus kencur diminum setiap hari Nah sahabat Ketika misalkan Mengeluarkan suara Dengan nanda-nanda tinggi Yang biasanya serak Nanti Sahabat insyaallah Yang saya alami Serak itu jarang terjadi Jadi yang saya alami sekarang Serak itu biasanya Kalau saya kecapean Tapi kalau misalkan Setelah meluarkan Pokal suara yang tinggi Yang lama Itu alhamdulillah Jarang sekali terjadinya serak Nah mudah-mudahan Ketiga tips ini Bermanfaat Untuk sahabat semua Dan silahkan dipraktekan Karena Tips yang saya berikan ini Semuanya berdasarkan Hasil eksperimen saya pribadi Dan hasilnya pun Yang saya rasakan Sangatlah bermanfaat Dan sangat terbukti Khasiatnya Jadi sekali lagi Saya ulangi Tipsnya Pertama Sahabat berendam Di dalam air 15 atau 20 menit Setelah berendam Sahabat langsung minum Jus kencur Yang ketiga Setelah itu Sahabat minum madu Bisa dicampur dengan Jeruk nipis Pakai air hangat Dikocok Nah mudah-mudahan Bermanfaat Kurang lebihnya Mohon maaf Wallahul mu'afiq Ila'akwa mit tarik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya